Intro Sebelum melanjutkan ada baiknya sahabat unik untuk menekan tombol subscribe di bawah video ini. Karena satu klik subscribe sangat berarti buat channel ini lebih baik lagi. Selamat datang kembali di Serba Unik, kali ini kita akan membahasa sinopsis film Miracle in Cell nomor 7. Cerita ini dimulai dengan seorang ayah bernama Dodo yang diperankan oleh Vino Bastian, Dodo hanya ingin menjadi ayah yang baik bagi anaknya bernama Kartika yang diperankan oleh Graciela Abigail dan Mawar De Jong, sekalipun ia memiliki keterbatasan dalam hal kecerdasan, sehingga ia bertingkah dan berperilaku seperti anak-anak. Pada kenyataannya, Kartikalah yang lebih sering menjaga dan merawat sang ayah. Keduanya hidup bahagia. Kartika bangga pada ayahnya yang sehari-hari berjualan balon. Akan tetapi, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, karena keduanya harus dipisahkan. Dodo ditangkap atas tuduhan memperkosa dan membunuh gadis kecil bernama Melati, Makaila Ros. Dodo dimasukkan ke penjara, lebih tepatnya ke dalam Cell nomor 7, yang dihuni oleh napi-napi beringas, seperti Japra Indro Warkov, Jaki Tora Sudiro, Yunus Rigen Rakelna, Atmo Indra Jegel, dan Asrul Brian Domani. Setelah berbagai peristiwa yang dialami Dodo di penjara, Dodo berhasil menolong ketua geng Cell nomor 7, pada percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh geng lain, karena merasa dibantu oleh Dodo, dari situ Japra ingin membantu apapun yang diminta Dodo. Dan Dodo meminta agar dia bisa bertemu anaknya yang bernama Kartika. Mendapatkan keinginan tersebut, Japra mencoba memasukkan Kartika ke dalam Cell, dengan cara memasukkan anaknya memakai kardus roti. Dan tibalah anaknya Dodo di Cell nomor 7. Kedekatan Dodo dan Kartika menularkan kebahagiaan bagi napi dan sipir lain di dalam penjara. Mereka mulai ragu apakah pria penyanyang seperti Dodo tega membunuh Melati. Para napi berinisiatif untuk melakukan rekonstruksi pembunuhan dan perkosaan tersebut, dengan para napi sebagai pemerannya. Dari rekonstruksi tersebut, para napi yakin bahwa Dodo bukanlah seorang pembunuh. Akhirnya kepala sipir yang diperankan oleh Denny Sumargo mencoba, banding ke pengadilan, namun akhir cerita. Banding ke pengadilan tersebut, gagal. Dikarenakan korban Melati adalah anak dari seorang ketua partai yang berpengaruh. Namun selang beberapa tahun, anak Dodo yaitu Kartika menjadi pengacara dan mencoba membersihkan nama ayahnya. Dan berhasil mengungkap kejadian sebenarnya, dan hakim menyatakan Dodo tidak bersalah. Namun apa daya sang ayah telah dihukum mati? Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Kalau Anda suka konten ini, klik like atau komen di bawah. Sebagai informasi tambahan, Serba Unik mencoba merangkum perbedaan isi cerita antara versi di Korea dan versi di Indonesia. Yang pertama adalah, profesi tokoh utama, pada film Miracle in Cell No. Tujuh versi Korea, diketahui sang ayah berprofesi sebagai juru parkir. Sedangkan dalam film Miracle in Cell No. 7 versi Indonesia, sang ayah profesi sebagai penjual balon, namun, dalam kedua film ini sang ayah sama-sama dalam kondisi berkebutuhan khusus. Yang kedua adalah, profesi ayah korban pembunuhan, untuk versi Korea sang ayah berprofesi sebagai jenderal polisi yang berpengaruh. Dan untuk versi Indonesia berprofesi sebagai ketua partai yang berkuasa. Yang ketiga kejadian pembunuhan. Untuk versi Korea dikarenakan iklim cuaca di sana salju dan kejadiannya terpeleset karena salju tersebut. Dan untuk versi Indonesia korban tengelam di kolam renang. Cerita kedua-duanya sama-sama berniat menolong korban, namun akhirnya dituduh sebagai pembunuh dan pemerkosa. Demikian sahabat unik, sinopsis dan perbedaan isi cerita Miracle in Cell No. 7, apabila Anda tertarik untuk menonton film tersebut. Siap-siap bawa tisu yang banyak. Mereka yang berpengaruh! Pen докум kejadian, jadwal penggumuman jahit yang redakuk. Jadwal penggumuman yang ini terwaran kejadian percayaan. Jadwal penggumuman yang menanggapan. Kamu, jadwal penggumuman yang sama? Jadwal penggumuman yang memiliki apa? Jadwal penggumuman yang ini dikakuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kupu-kupu yang lucu Kemana engkau kembang? Sudah siap kembang? Sudah! Kebang! Satu, dua, tiga! Hati-hati di jalan! Jangan lupa makan! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuduk! 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 Tidak tinggi! Satu! Tuduk! Lima! Tidak! Tentu! Bang, 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 bang! Tiga patut lubang! Tidak! 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 Sekarang kita jadi saudara... Dodo harus baik. Sama orang. Besok, orang baik. Sama du-du! Minta apa dulu? Anak! Bapak Apakah benar kamu yang membunuh melatih Ubi Sona? Dudu gak jahat Kamu harus berkorban Kamu masuk Jangan lupa Lupa apa? Jangan lupain Bapak Satu Dua Tiga Kau 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 Terima kasih telah menonton!